Intro 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 So, balik lagi di Nezco Project Untuk kali ini kan biasanya kita ngobrolin film Marvel ya, obrolin Marvel Sekarang kita ngobrolin tetap superhero juga Superhero juga Tapi dari Indonesia Jadi ini Ini kalau buat gue nih film superhero Indonesia, bukan yang pertama, bukan? Bukan sih sebenernya yang pertama Cuman disini kayak Yang pertama apa? Ada sih gue, ada gue Madam Exit Sudah dibilang ini kan film superhero bukan yang pertama, tapi bisa dibilang terniat ya? Terniat Terniat Yang pertama kita mau bahas soal kelebihannya dulu Ah iya, kelebihannya Lumayan banyak ya kelebihannya tuh Kalau yang pertama tuh menurut gue tuh kelebihannya tuh Dia backstory dari si Sancaka sama si Panker tuh kayak bagus banget gitu Dari awal Apa namanya? Kayak motivasi awal dia Udah gitu siapa yang Siapa yang ngajarin Siapa yang ngajarin Udah gitu kayak Dia punya nilai apa dalam andang dunia gitu kan? Jadi semuanya tuh dikiritain Dan untuk yang bagian itu gak mau membosankan Malah bagus ya? Dan juga pilihannya Ah iya pilihannya Siapa? Pengkor ya? Dua nya punya backstory yang bagus Punya backstory yang bagus Jadi gak Gak asal gitu ya Misalnya tiba-tiba udah jadi Gundala Atau misalnya Tiba-tiba jadi Panker Iya Jadi dunia punya terbelakang yang keren gitu kan? Itu kelebihannya pertama di film ini Selanjutnya seperti kita dibilang ini kan Sangat niat Jadi sinematobrat film ini juga keren banget Bagus banget Bagus banget Sumpah niat banget Terus kayak tune-nya juga tuh kayak Ya bagus gitu Tune secara keseluruhannya tuh Warnanya gak alay lah Istilahnya Gak ibar kita nonton sinetron Bener Jadi kita bener-bener ngerasa nonton film Kayak ngerasa nonton film biostok aja gitu Cinematography film ini keren banget ya Cinematography film ini keren banget ya Cinematography nya bagus sih untuk Standaran film Indonesia Bagus niat banget Joko Anwar top Buat sinematoga Top Selanjutnya tuh adegan action di film ini Lalu dia kecil pun udah keren mas Dari pas dia latihannya juga udah keren ya Dari waktu dia Tapi diajarin sama siapa orang itu ya Siapa gue lupa namanya Pokoknya diajarin temennya aja Lupa Itu udah keren sih Hand to hand nya ya keren mas Hand to hand nya tuh udah Meningkat banget Dari film Indonesia sebelumnya kan Kadang punya film Indonesia sebelumnya Itu kayak gitu Ya biasa aja gitu Kalo berantem hand to hand Kecuali The Raid ya The Raid itu bagus banget Kalo itu bener-bener Nah ini juga bagus banget lah Hampir kayak The Raid gitu lah Hand to hand nya Gak gore Gak gore Tapi keren gitu ya Keren 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 sih action nya keren Terus komedinya juga Sebenernya gak terlalu banyak Buat komedinya Tapi dapet Tapi gak ngerusak Cerita itu Jadi di film ini Tahunnya tuh Bisa dibilang 75% serius Tahun film ini 75% serius Ada komedi Tapi gak ngerusak Gak ngerusak Komedinya kayak Gak maksa Jadi di film ini Gak ada tiba-tiba Ada orang terkenal masuk Kameo gak jelas Jadi bener-bener Apa ya Dari awal sampai akhir tuh Ceritanya tuh Bener-bener pengennya Ini niat serius gitu ya Gak ada berusaha Untuk masukin komedia Gak jelas gitu Jadi untuk itu oke sih ya Acting dari Abimana nya bagus Menurut gue cocok banget Jadi gundala Abimana nya Kayak muka bingungnya dapet Si berantemnya dapet Terusnya postur tubuhnya juga Kayak cocok aja gitu Buat jadi mandala Jadi dia gak baki juga Tapi juga gak krempeng gitu ya Pas ya Pas ya Pas yang jadi pengkor Aduh gue lupa namanya siapa Pokoknya jadi pengkor itu Itu gue suka banget Suka banget sih Namanya si konyol Iya sih namanya konyol Terus aneh juga Gak dipanggilnya Gak gajahnya gitu ya Iya Cuman dia Setiap dia ngomong tuh Apa ya Jadi dia ngasih banyak Mau 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 Ngomong sendiri tuh apa sih Monolog Dia beberapa kali monolog Dan itu keren Setelah itu Kiar harus terus Boto Kalau kalian mau Dunya Aku Ngomong-ngomong soal Next karakternya Jadi di film juga Ada ngenalin Ngenalin Ya ada ngenalin Superhero lain Yang diperanin Sama Pepe Tapir Itu di ujung ya Pas lagi ada Gantung-gantung Yang menurut gue tuh Anjir tiba-tiba Dateng terus kayak keren banget Kedatangannya tuh kayak keren Entah kenapa Gue ngerasain Apa ya Gue ngerasain kayak Hal yang sama Kayak waktu ngeliat Wonder Woman di Justice League Ah iya In a good Justice League in a good way-nya Iya Dia kan tiba-tiba dateng kan Waktu lagi Kejar-kejaran gitu kan Ngebantuin Tapi si Gundala ga liat Ya Gundala ga liat Ya Jadi di film ini tuh Ngenalin Bekal ada kayak Jennifer sendirinya Di dalam film pertamanya Itu udah dikenalin Bahkan di adegan End Tradition ya End Tradition Cuma satu ya Satu doang Satu doang End Tradition juga memperlihatkan Memperlihatkan si Peketa Pierce Di bawah ya Di bawah ya Cuman ya gue suka sih Pas bagian Peketa Pierce itu Jadi kalau misalnya secara keseluruhan Kita nilai dari Film Gundala ini berapa skornya Langsung skor aja nih Boleh langsung skor aja Kita bahas sama filmnya Di film ini Menurut anda Aduh maaf banget ya Sama-sama 65 Eh engga ada ya 65 lah Nah Tambah 0,25 Gara-gara Peketa Pierce Alasannya yang keren-keren tadi ya Tapi gue sih 7 ya Jadi film ini emang niat Cacatnya Kalau di awal ga keliatan Keren banget Jadi waktu lalu gue bilang 7 Untuk scene yang terkeren itu ketep sih Waktu nyeritain si Peketa Pierce Si yang backstory Peketa Pierce itu keren sih Jadi gue mah mikir Apa namanya tuh Ini kayak nonton DC banget gitu Gelap banget Tapi Gelap banget gitu Tapi It work Awalnya Gitu Ya udah Jadi itu aja untuk Kalau misalnya Ada apa ya Ada pemikiran dari kalian gitu Tanya apa-apa yang keren Yang kita bahas Yang menurut kalian keren di film ini Bisa komen di bawah Soalnya banyak Sebenernya banyak sih ya Banyak sih Oke itu aja dari video Kita ngebahas soal fan-nya film bunda ini Yang superhero pertama yang Terniat sih Terniat sih Terniat sama pembuka yang menurut gue Bagus sih Bagus Jadi kita bahas lagi soal yang Not so good ya Di next video ya Kita bahas sama video selanjutnya Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax